Kali ini adalah seorang ibu pada kehamilan 20 minggu dengan riwayat preeklampsia atau hipertensi kronik pada kehamilan sebelumnya Jadi kehamilan sebelumnya tensinya bisa sampai 180 Ini sekarang tensinya antara 150 Jadi kebetulan tanpa terapi anti hipertensi makanya tiba-tiba pasien datang Dan yang kita nilai pertama yaitu apakah ada tendensi dia akan menjadi preeklampsia lagi Kali ini kebetulan semuanya masih bagus Jadi air ketuban bagus Kita bisa lihat itu bagian kaki ada di bawah dia menendang-nendang ke bawah Dan kita bisa melihat air ketuban di sekelilingnya baik Jadi logikanya kalau darah tinggi itu terjadi pada 20 minggu itu namanya preeklampsia Darah tinggi yang terjadi dalam kehamilan Tentunya kita akan melihat pertama ketubannya bagaimana Kalau ada darah tinggi biasanya aliran darah ke bayi jelek Maka dengan sendirinya ketuban pasti sedikit atau oligohidramnios Ini ketuban masih oke Hanya si ibu ini tidak pernah cek lab darah Faktor kekentalannya tidak tahu Kita cek protein urin juga tidak ada tahu hasilnya Jadi belum ada sama sekali periksa lab Harusnya begitu ada riwayat preeklampsia Si ibu ini harus segera di periksa lab dasar Yang mengarah ke preeklampsia ada atau tidak Ini kita melihat aliran darah jadi tali pusatnya Karena kalau ibunya preeklampsia aliran darah bayi pasti tidak bagus Ini aliran darahnya normal Nah sepintas kita melihat wajah Wajah masih bisa terlihat dengan jelas Artinya jelas ketuban masih sangat cukup Jadi yang kita akan screeningkan ini yang mengarah ke preeklampsia Kita tidak melihat anatomi ya Karena pemeriksaan trimester kedua ini Kita sudah pastikan normal Jadi kita mengarah ke screening untuk preeklampsinya Ya ini kita lihat wajah kembali Wajah semuanya tampak normal Jadi ini keambilan 20 minggu si ibu tanpa terapi anti hipertensi apapun Ya juga belum mengkonsumsi obat-obat antioksidan Atau obat untuk menjaga kekentalan darah Belum periksa lab apapun yang untuk melihat apakah ada urinnya bocor proteinnya Atau ada peningkatan laborat di liver atau lainnya Jadi sama sekali belum periksa apapun Hanya datang memberitahu saya Saya punya rewet preeklampsia pada anak kedua Ingin tahu apakah resikonya bisa berulang Nah jadi kita harus mencari pembuluh darah pada rahim si ibu Dia ada kanan kiri Namanya itu arteri uterina atau pembuluh darah di rahim Ini bisa mempredisikan resiko preeklampsi pada ibu Lihat aliran darahnya Untungnya aliran darah si ibu ini bagus Ini sisi kanan Jadi rahim itu ada kanan kiri Jadi sisinya kita ukur sisi kanan dan kirinya Nah ini yang seperti cacing-cacing meliuk Itu adalah arteri pembuluh darah di rahim si ibu Ukur aliran darahnya Apabila aliran darahnya terlalu tinggi Nah itulah mengarah preeklampsia Ini kebetulan aliran darahnya terpantau baik Ya mudah-mudahan jangan sampai ada preeklampsia pada kehamilan ini Tapi ibunya harus disiplin Pola makannya dijaga Banyak makan protein Jangan makan kolesterol gorengan atau minyak ya Banyak makan sayur Banyak makan buah Dan preeksalah lab darah Jadi jangan sampai preeksalah lab darah tidak dilakukan Jangan sampai karena oh hamilnya kali ini aman saja Belum tentu Preeklampsia bisa terjadi kapan saja Di usia kehamilan di atas 20 minggu Bisa menyerang tiba-tiba Lalu kita ukur biometri janin Untuk melihat perkembangan janinnya ya Semuanya sesuai minggu ke-20 jalan-21 Jadi pertumbuhan janin semuanya normal Mudah-mudahan hamil kali ini Tidak ada hubungan lagi dengan preeklampsia pada kehamilan kedua Tapi harus kita jaga Jangan sampai tendensi preeklampsia itu bisa terjadi lagi Kebetulan saat ini semuanya normal